Ya, jadi hari ini kita masih belajar kaitan sama tugas. Di sini tugas yang belum selesai, ada kesulitan enggak? Atau ada yang tidak ngeti enggak dengan tugas marketing yang pekan lalu? Irfan belum jadi ya? Pan, sekarang ini buka moodnya, Pan. Irfan, tugasnya sudah selesai belum, Pak? Belum, Pak. Belum ya? Ada kesulitan kira-kira? Ini videonya masih itu, Pak. Berantakan. Ya, diselesaikan. ST, sudah ST? Iya, Pak. Belum, Pak. Kenapa ST? Belum, coba aja, Pak. Susah atau gimana, ST? Belum siap. Kok belum siap? Kamu kan tinggal, sebenarnya kan, itu kan, nanti inspirasi kamu ketika, ini kan contohnya hanya sederhana ya, bikin buat mie, bahan bakar, eh, bahan bakar. Bahan bakar mie, tapi dikasih macam-macam rasa, gitu. Dikasih macam-macam tambahan. Itu kan inovasi aja di situ tuh. Nah, tinggal kamu harus punya ide, saya mau buat apa ya, gitu. Jadi, segala sesuatu produk, ataupun kaitan produk baru maupun produk inovasi, pertama kalian harus punya ide. Idenya mau buat apa, gitu kan. Mau bikin mie rasa pedas, ada rasa apa, gitu kan. Nanti dibuat. Ya, nggak mesti mie, bukan mie indomie rasa padang dimasak begitu aja, gitu kan. Itu sih buatan indomie. Nah, kita maunya tuh, Bapak maunya, kamu ada rasa baru. Atau dibikin pizza, bisa nggak? Mie. Iya kan? Dibikin kue apa dari mie, bisa nggak? Bisa aja. Kayaknya siapa ya kemarin? Yang cukup. Saya. Kamu bikin abe bagas? Kan, pas itu udah. Di Jawa. Di Jawa, masih mie. Ini ada yang bagusnya saya, Bapak, contohkan ya. Bapak screen dulu yang hasilnya memang cukup baik. Ini Bapak buka dulu. Kelihatan nggak nih? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini ada juga. Itu cukup menarik buatnya ya kan. Sampai kan video yang... Video siapa ya? Lupa tuh. Nah, ini nih. Ini punyanya Putri. Ada nggak Putri... Putri Andini ya? Ini videonya yang mana lagi nih? Lupa dulu. Ini bukan ya. Coba kita lihat videonya. Kelihatan nggak nih videonya? Ya, ini punyanya Putri. Nah. Kelihatan nggak videonya? Nggak. Kelihatan ya? Dia bikin mie. Oh, bukan ini. Karena ini, sorry. Eh. Bukan apa ini? Oh, coba dulu deh. Ada yang bikin cetakan. Nah, ini kan. Nah, jadi mie-nya dicetak tuh. Iya kan? Bukan, donat ya? Bukan, dicetak-cetak. Kita wangi ya. Oh, ini sangat sedikit nih. Nah, ini con. Ini. Nah, dia hasilnya nanti mie-nya kayak begini nih. Nah, ini. Artinya dia kreatif, inovatif tuh yang bapak-bapak seperti ini. Jadi, bukan sekedar kayak... Nah, ini yang contoh emang ini mie-nya benar-benar kreatif. Artinya kan dari bahan baku mie, dia bisa dibikin mayonese. Iya kan? Dibikin kotak, dibikin apa. Nah, itu namanya inovatif. Nah, ada contoh yang cuma... Mana ya? Ini kayak masak mie goreng biasa. Coba ada ini siapa nih? Penisaya tuh, Pak. Yang ini, Pak. Penisaya kamu ya? Ini apa nih? Itu bukan. Coba ada ya. Nah, ini bikin mie biasa. Iya kan? Nah, ditambahin nggak nih? Ini penisaya siapa nih? Bukan penisaya, Pak. Bukan ya? Bukan. Nah, ini juga... Ya, ini boleh lah ya kan? Ini masih boleh karena ketambahannya kan? Ada yang sama sekali kayak indomie. Coba ada Bapak mau kasih tau. Ini juga nggak ada. Ini nih, Pak. Ini yang senok, Pak. Ini yang enak rupuk. Ini yang enak rupuk. Iya. Ini kan? Ini ada tomatnya. Iya. Iya. Ada yang... Oh, ini yang tadi ya? Tadi udah, Pak. Udah-udah. Udah. Oh, yang satu. Tadi. Oh, nggak. Ini ada yang... Ini di titik-titik saya rupanya. Bukan yang di sini. Bentar. Kita ambil yang lain ya. Sebentar di... Buka dulu. Nah, ini ada. Nah, ini dia jadi bikin seperti... Nah, ini punya Nabila. Coba dia. Tampil nggak video ini? Aku suara doang. Gambarnya nggak ada. Nabila. Penang itu ternyata... Aduh, suara doang. Ya. Jadi pada intinya, ya kan, tugas yang dibuat... Aulia, udah nggak mau nggak? Halo? Lampak. Ini saya yang dibuat. Iya. Jadi pertama, apapun ya. Kalau kamu mau buat... Suatu produk baru, ya kan, atau... Inovasi-inovasi itu kan artinya... Sesuatu yang baru. Yang baru itu bisa dari... Benar-benar baru, ya kan. Benar-benar baru. Produk itu belum pernah ada. Rasanya, misalnya, gitu. Nah, ini juga bisa jadi, misalnya... Produk baru, tapi bisa juga produk baru kemasannya bisa... Ya, bungkusnya bisa dibuat lagi. Itu baru juga, gitu. Walaupun rasa sama, ya kan. Rasa sama, tapi kemasannya beda, ya kan. Atau ada penambahan, ya kan. Jadi yang namanya produk baru inovatif itu... Sesuatu yang baru, yang ditambahkan, atau... Ataupun ada yang dibuang, bisa juga, gitu kan. Artinya benar-benar baru, ya kan. Nah, awalnya itu harus dimulai dengan ide. Kamu punya ide apa terhadap produk ini. Seperti tadi, ini... Ide-nya apa, nih? Mau dibikin mie apa, nih? Kalau udah ada, udah ketemu, ide itu... Harusnya dilakukan yang namanya beberapa kali uji coba. Jadi yang namanya produk baru, sekali lagi. Pertama ide, yang kedua ada uji coba. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya, gitu. Sampai memang kitanya puas. Atau kalau kamu tadi produk mie, coba dicoba sama tetangga, saudara, gitu kan. Atau kalau yang kayak seperti tugas kelompok, coba temen-temennya enak gak sih ini rasanya, gitu. Nah, itu yang namanya produk baru. Jadi bukan nasa udah buat selesai, sehingga produk baru itu setelah kamu ada ide, selanjutnya dibuat percobaan-percobaan. Jadi memang butuh proses, dia gak langsung setiap produk langsung jadi, tapi ada beberapa tahapan. Dicoba gagal, enak, coba lagi tambahin lagi, ada yang dikurangin, gitu kan. Mungkin bumbunya, mungkin kebanyakan, ya kan. Mungkin teraruh rame, misalnya gitu. Nah, itu kan bisa dilihat ukurannya itu bukan kita, tapi ukurannya orang lain, gitu. Jadi kalau kita ciptakan suatu produk, ukurannya bukan hanya menurut kita itu enak, tapi menurut orang lain belum tentu, kan. Makanya diicoba sama pihak lain, sama teman kita, saudara kita. Ini saya udah buat nih produk ini terbaru. Cobain, enak gak? Ya, nyoba gratis. Jangan nanti kamu nyoba bayar, kadang mau, kan. Namanya percobaan. Nanti kalau udah yakin ini benar-benar enak, dicoba lima orang, sepuluh orang benar-benar mengatakan enak, barulah itu bisa dikatakan, kamu buat suatu produk baru. Sudah diakui. Tapi kan itu pengakuan diri sendiri. Nanti kalau yang namanya profesional, dia harus dites di Departemen Kesehatan. Kalau makanan, ada badan BP POM makanan, minuman. Kita tes, ini kondisi giginya gimana? Halal gak? Kalau mau halal, misalnya lembaga MUI. Kalau kata MUI halal, yaudah keluar sertifikat halal. Nah, kalau tidak, nanti gimana? Terus dari segi kesehatan, BP POM, ini mengandung bahan berbahaya gak? Jadi, sampai seperti itu. Nanti izin Departemen keluar, izin BP POM keluar, MUI juga keluar. Nah, barulah nanti itu produk baru keluar. Nanti dilihat lagi, kemasannya ya kan? Dilihat lagi, ini expired waktunya sampai berapa lama gitu. Satu hari, dua hari, seminggu, ya kan? Kan nanti itu kalau dikemas. Kalau kamu jualan, misalnya, ini disimpan, harus makan secepatnya, atau didiamkan, bagus gak ya? Itu percobaan lagi. Misalnya, mie tadi, mie rebus ya. Didiemin, enak gak? Gitu kan? Kalau udah satu jam, enak gak? Kira-kira tuh, buatan bagas ya. Di Jawa, misalnya. Kalau dimakan sudah dua jam, pengaruh gak? Ya, bagas. Nah, ya. Jadi, kaitan inovasi, produk seperti itu. Bermula dari ide, kemudian percobaan-percobaan, yang coba bukan kita saja, orang lain juga, lima, sepuluh orang, dua puluh orang, bahkan kalau perlu sampai seratus juga, gak apa-apa, ya kan? Sampai kamu yakin, ini produk terbaik, baru kita bicarakan kemasan. Ini bungkusnya gimana ini gitu? Ditata, dipirma. Makanya kan ada yang Bapak minta foto, kan? Fotonya bagus gak nih gitu, kan? Sesuai gak gitu? Ya. Kadang kan tampilan asli sama foto beda, ya? Kayak kamu beli indomie, tampilannya bagus tuh dikemasan. Tapi, ketika kamu buat, seperti itu gak? Gak ada. Di bungkusnya ada telur, ada ayam, ya kan? Kadang ada serada, ada sawinya, ya kan? Tapi, di bungkus indomie-nya ada gak? Hah? Yang pakai indomie. Ya, Irfan. Ada gak, Van? Gak ada, Pak. Ini gak ada. Gak ada, kan? Ya, itu kan tampilan. Jadi, tampilan itu emang harus terbaik. Kadang gak sesuai dengan isinya. Ya kan? Namanya tampilan. Supaya orang ngeliatnya enak. Coba kalau tampilannya sesuai dengan isinya, gitu. Ya, gak ada yang mau. Yang pasti juga jangan terlalu beda banget, ya. Ibaratnya bungkusnya begini, tampilannya beda isinya. Itu salah juga, gitu. Yang minima gak terlalu jauh, ya. Nah, jadi, ini sekarang Bapak memang hari ini hanya mengecek tugas yang kemarin ada kesulitan enggak, gitu. Ya, di samping menguatkan. Nah, kalau kamu mau nilai lebih, kamu buat video, ceritakan pengalaman kamu ketika kamu membuat produk itu. Ya, jadi kalau yang udah selesai, tugas tambahannya itu. Buat video, cerita deh. Bikin TikTok, bikin vlog. Misalnya, eh, saya nih, misalkan, guys, ini lagi bikin me. Saya bikin vlog, gitu, kan. Ada musiknya, ada apa. Kita, saya, idenya begini-begini. Ini enak nih, enak banget. Kayak promosi begitu, gitu. Nah, kalau kamu buat video vlog atau TikTok atau apapun, dipideokan, nah, nilainya beda lagi, tuh. Ya, bagus, ya. Jadi, ibaratnya video ini merangkum semua. Kamu lagi, Jum, enaknya ngapain, ya, gitu. Tentu aja datang ini, gitu. Di settingan video seperti itu. Kalian cuma 1 menit, 2 menit, kan, kalau di TikTok, ya. Nah, itu buat seperti itu. Yang tetapi itu yang sudah selesai. Kalau belum selesai, kerjain di tugas itu. Kalau udah selesai, bikin video vlog atau TikTok. Di sini ada nggak yang suka bikin TikTok-an, nih? Siapa yang suka main TikTok, coba suaranya. Maya, Bagas, suka main nggak? Tentu nggak, Pak. Nonton doang. Nonton doang. Tapi punya akunnya nggak? Bagas, Kak. Akunnya ada nggak akun? Ada, lah. Iya, kan? ST, suka main nggak? Biasanya sih cewek yang suka main, Pak. Iya, nggak apa-apa lah. Cuma cewek. Makanya kamu bikin TikTok-an, tapi yang istilahnya bernampat. Bukan asal joget, tapi ada produknya, gitu, kan? Ya, nanti kalau kamu promosi begitu, ya, kan? Mempromosi produk dari TikTok bisa itu buat jualan. Makanya dilatih dari sekarang TikTok-an, tapi yang tentang tugas marketing. Hebat, itu mantap, ya, kan? Dibuat, nih, saya lagi guys, bro, ya, kan? Ini buatan saya, nih, ini-nya. Tidak ada yang sama sekali buat. Cuma saya doang yang buat, gitu. Tunjukin, ini yang saya buat. Udah begitu doang, kan? Kasih lagu, kasih teks, ya, kan? Saya, ya, dia suka main TikTok-an, nggak, nih, dia? Nggak, Pak. Nggak. Bikin vlog, nggak? Ya. Isma? Isma? Iya, Pak. Suka buat video vlog, nggak? Atau main TikTok-an? Nggak, Pak. Nggak, nggak musik. Mainnya apa, dong? Medsos yang biasa digunakan apa? Instagram direct. Story juga nggak apa-apa pakai Instagram story, ya, kan? Nanti ini kasih Bapak, ya, kan? Nanti Bapak lihat. Nah, itu kalau kamu buat itu, nilainya ditambah. Ya, tugas marketing tuh, apalagi yang kelompok tuh, ya. Fitriya, Risma, satu lagi, ya. Kan satu kelompok tuh, empat orang cuma jadi satu produk. Yang udah ditambahin, bikin video, ya, kan? Video vlog, video TikTok-an, ya. Nanti dapat nilai tambahan. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Saya ulang aja. Ntar, Pak. Ntar, ya. Ya, ini ada. Apa yang umum hidup, ya. Siap, Pak. Ya, siapkan pertanyaan. Tanya-tanya, Pak. Ada yang mau nanya? Waduh, nggak bisa lagi. Ya, sebentar nih. Saya nggak ada dua begini, nih. Sebentar ya, tunggu 10 menit. Saya tutup dulu, nggak bisa dua-dua aja. Walaupun aku punya beda. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Halo? Nggak, ya. Jadi, jelas tugas yang kemarin diselesaikan. Yang sudah selesai, buat video vlog atau TikTok-an, ya kan? Nah, sekalian kamu coba promosi di situ, ya. Jadi, kalau ada tambahan itu, nilainya ditambah. Aulia, udah belum tugas? Yang kemarin bikin ini? Belum. Yang belum selesai, bikin itu aja, ya kan? Ini untuk siswa yang memang sudah selesai tugasnya, kayak SP belum ya? Kayak Bagas, Fitriya, dia, Wisma, udah nih. Maya, udah belum Maya nih tugasnya? Udah, Pak. Kalau udah? Ya, kalau udah berarti tinggal. Kamu kelompok, ya? Iya, Pak. Ya, kalau kelompok, coba tambahin tuh video vlog-nya, ya. Video vlog atau TikTok mulai. Ya, kalau tidak ada lagi, Bapak cukupkan saja, ya. Hari ini PJJ. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.